Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang emas lagi Nah kali ini Mak tuh mau membahas Kapan sih waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas yang kita miliki Emas disini bisa berupa logam mulia ataupun perhiasan Nah disini Mak bakal jabarin ya Terus bagaimana pandangan emak saat harga emas lagi naik-naiknya seperti ini Apakah kita harus beli atau harus menjualnya gitu Dan kapan kah waktu yang tepat kita untuk membeli atau menjualnya Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Nah disclaimer ya ini tuh pandangan emak sebagai seorang ibu rumah tangga biasa Yang suka menabung emas logam mulia seperti itu Dan bagaimana keuntungan yang udah emak nikmatin dengan menabung kecil-kecilan ala emak Nah yang pertama yang mau emak bahas adalah Kapan kah waktu yang tepat untuk membeli atau menjual Nah saat-saat seperti ini kan Harga emas lagi naik-naiknya ya cepat banget naiknya Sekarang tuh udah di 1.500.000 per gramnya untuk logam mulia Sedangkan untuk emas yang karatnya gede ya sekitar 17 karat Itu sekitar kurang lebih 970.000-1.000.000 per gramnya Nah disclaimer disini bahwa emas dengan karat gede ya Emas perhiasan disini ya itu penjualannya itu ngikutin harga pasar Sedangkan untuk emas yang karatnya kecil seperti 6 karat 8 karat Itu gak ikut ya gak ikut harga pasar Jadi dia ngikutnya surat ya Jadi bisa digarisbawahi Kalau bunda-bunda memang udah nabung untuk perhiasan yang karatnya kecil Bisa nanti udah gede udah banyak ditukar dengan karat yang gede Supaya harganya itu ngikutin pasar Jadi bunda gak ngerasa rugi ya Karena kemarin tuh emak sempet baca tuh komenan Kalau kok aku malah rugi sih emak Aku beli di tahun sekian kok malah dijual Malah ada potongan Nah biasanya itu bunda perhiasannya itu karatnya kecil Itulah kenapa ya Gak apa-apa untuk nabung di awal-awal emak gak apa-apa karat kecil Tapi kalau udah dapet banyak bisa ditukar karat yang gede Supaya nanti pas dijual harganya ngikut harga pasaran Jadi harga emas naik ikut naik juga dan dapat keuntungan Oke kembali lagi ke pertanyaan utama ya Kapan sih waktu yang tepat untuk menjual atau membeli? Sebenernya waktu yang tepat itu yang tau sih sebenernya kita sendiri ya Kita lagi butuh uang gak nih gitu Kalau kita lagi gak butuh uang Terus kita memang punya tabungan Mau itu lagi naik gak apa-apa Makin lama itu malah makin naik lagi Makin naik lagi Tapi kalau kita memang lagi butuh Nah ini waktu yang tepat nih untuk menjual Sama aja ya ketika kita mau membeli Kalau memang kita punya uangnya Ya sekarang waktu yang investasi yang tepat itu ya Sekarang kita beli Dan tunggu sampai harganya naik Sampai harga jualnya itu Buybacknya itu lebih gede dari ketika kita membeli Jadi kita baru menjualnya supaya dapat untung seperti itu ya Jadi jawabannya adalah sesuai dengan keadaan kita Kalau kita memang lagi gak butuh uang Ya udah biarin aja Jadi itu bisa melindungi aset atau uang kita Jadi gak bakal inflasi atau gak bakal turun Meskipun nilai mata uang turun Emas yang kita miliki itu Harganya akan tetap naik ya Kemarin kan Mak juga sempet tuh baca komen Mak kalau tahun depan Seumama nih tahun depan Harganya turun Bagaimana kita rugi dong Jangan khawatir Jangan ragu ya bunda-bunda ya Bahwa logam mulia itu gak ada Ceritanya Harganya makin turun Memang kalau harganya normal itu ada ya Jadi tetap gitu stabil itu ada Tapi kalau turun itu insya Allah gak sampai turun ya Insya Allah bakal naik terus Apalagi akhir-akhir ini naiknya itu drastis banget Sampai 500 ribu per 6 bulan Masya Allah Jadi kembali lagi ya Mak Sofa itu meyakinkan bahwa Untuk menabung logam mulia itu Gak perlu ragu ya Kita tabung aja Tapi disesuaikan dengan kemampuan ya Sekali lagi Disesuaikan dengan kemampuan aja Kita mampunya perhiasan juga gak apa-apa Kita bisanya logam mulia setengah gram juga gak apa-apa Dan itu juga disesuaikan sama Bagaimana kondisi kebutuhan uang kita Kalau uang kita memang Sebulan dua bulan mau kepake Yaudah jangan ditabungin logam mulia Karena nanti malah rugi ya Karena kalau logam mulia itu Minimal satu tahun baru dijual Supaya kerasa untungnya Kalau baru sebulan dua bulan dijual Ya nanti malah Apa ya Karena harga jual dan harga beli itu beda ya bunda-bunda ya Jadi nanti malah kita ngerasa rugi Ya gak sih Nah itu sekilas info dari emak ya Jadi waktu yang tepat untuk menjual atau membeli Itu dikembalikan lagi sama sesuai kebutuhan kita Kalau kita memang lagi gak butuh yaudah Biarin ya biarin logam mulia itu nanti yang menyelamatkan investasi kita Dan seumpama bunda-bunda nih udah terkumpul banyak nih ya logam mulianya Terus bunda-bunda belum ada rencana gitu ya bunda-bunda ya Lebih baik disimpan dulu aja Karena kondisi keuangan dunia sekarang lagi tidak menentu Dan investor baik adalah yaitu menyimpan di logam mulia Bahkan kalau kita menyimpan di tanah pun Penjualannya pun agak susah ya bunda-bunda ya Jadi lebih baik di logam mulia dulu Kecuali memang ada yang mau jual tanah yang harganya bener-bener terjangkau Bisa banget kita beli dan pakai uang kita itu yang Tabungan memang bener-bener uang dingin yang gak akan kepake Tapi kalau kita memang kira-kira tahun depan tuh Anakku mau kuliah Nah sebaiknya jangan ke tanah dulu ya Ke logam mulia aja lebih aman Tapi kalau memang uangnya santai atau logam mulia Untuk tabungan santai gak apa-apa Ketika ada tanah yang terjangkau Barulah kita beli ya Kita untuk investasi ya Nah memang setau emak sih invest yang bagus itu ya Di tanah terus di logam mulia Seperti itu yang nilainya terus naik Bedanya kalau tanah itu penjualannya gak bisa cepat Gak bisa langsung ya Terus kita itu tergantung sama takdir ya jodoh gitu Jadi kadang kalau gak jodoh ya gak laku gitu Tapi kalau jodoh insyaallah meskipun mahal pun laku seperti itu Tapi kalau logam mulia minimal kita tinggal ke toko emas Atau yang bisa jual beli logam mulia kita bisa langsung cairkan Nah jadi seperti itu ya Pandangan emas logam mulia invest ala ibu rumah tangga ya Pandangan dari emak Jadi kalau bunda-bunda masih bingung Lebih baik yang gak bikin ragu Yang gak bikin bingung ya logam mulia ya Dan demikianlah vlog emak kali ini Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Nah bunda-bunda yang punya pertanyaan mengenai emas logam mulia Boleh banget komen di kolom komentar ya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu vlog emak berikutnya Terima kasih Terima kasih